Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Optamat ya di video ini kita belajar tentang pola bilangan lagi ya pola bilangan pola bilangan itu nanti bisa kita jumlah bisa di jumlah bisa kita kurangi bisa juga kita kali ataupun kita bah bagi ya di sini ketahuinya adalah 8 sama dengan 56 kemudian 7 sama dengan 42 6 sama dengan 30 dan 5 sama dengan 20 maka 3 itu berapa Nah kalau kita lihat aja disini kan ini 8 x 56 kan kemungkinannya dari perkalian karena tidak mungkin penjumlahan kita cek aja berarti 56 itu dibagi 8 dan ketemu 7 berarti di sini kan munculnya berarti 8 x 7 ya 8 x 7 disini berarti 8 x 7 itu nanti berarti kan 8 x 8-1 jika ketemu 56 berarti di sini juga kita ketahui aja coba kita lihat disini berarti 7 x 7 dikurangi 1 berarti kan 7 x 6 sama dengan 42 Oh berarti oke polanya seperti itu kita cepat disini juga berarti 6 x 6 kurangi 1 sehingga 1 sehingga ketemu adalah 6 x 5 ketemu 30 jadi sudah sama berarti 5 x 4 5 kurangi 5 kurangi 1 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 disini kalau 3 berarti 3 x 3 min 1 sama dengan 3 x 2 sama dengan 6 6 x 5 berarti keter berarti rumusnya adalah A dikali A kurangi 1 nah ini rumus pola dari hilangan tersebut disini nah disini berarti ada hilang ya karena sudah loncat 8 x 7 6 5 4nya enggak ada langsung ketiga ini jangan sampai terkecoh nah kalau ini misalkan ada 4nya Kita cek juga 4 sama dengan berarti 4 dikali 4 minus 1 Berarti 4 kali 3 sama dengan 12 Maka disini adalah 12 Karena kita langsung ke 3 Berarti jawabannya adalah 6 Nah gitu Tipsnya yaitu pastikan kita mempunyai pola terlebih dulu Kalau pola itu sudah berulang 2 kali maka itu pola yang utama Oke sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Biar dapat notifikasi video terbaru dari channel Optamat Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh